Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Keiko Keiko, Keiko Keiko baru bangun tidur Sekarang gue mau sharing apa aja sih yang biasa dimakan Keiko setiap hari Apakah daging doang, apa ada sayurannya Dan kenapa dia bisa sebesar ini sekarang Keiko kenapa bisa sebesar ini sekarang Nah, biasanya nih Keiko Kalau gue lagi di bawah gini nih, dia gak bisa diem Mau aja gigit-gigit Mau aja jilat-jilat Rusuh banget, rusuh banget Keiko, kamu jangan rusuh Gigit-gigit terus Oke teman-teman, tunggu aja video makannya Keiko Pasti lucu banget tuh Pasti lagi nungguin makan, nungguin segala macem Tunggu ya Kakak-kakak Keiko baru bangun tidur nih Keiko baru bangun tidur Dia selonjoran dan dia datang Dia datang Menyeramkan si Biranho Keiko, sit Keiko, sit Gak boleh begitu Keiko, sit Atrasi sedikit Atrasi, atrasi sedikit Keiko Keiko, sini Keiko, sit, sit Keiko, keiko Sit, sit, sit Up Atrasi sedikit Uhいうこと Kes Sedikit Set Pot Terus Yes Good girl Good girl Teman-teman Dan kakak-kakak semua Sembentannya apa ya KG kayaknya Kakak kakeko Maaf ya kalau kurang lucu Oke sekarang gue mau share Apa aja yang biasa dimakan keko setiap hari Jadi keko itu Pasti makan ayam rebus Entah itu paha ayam Atau udah ada ayam Pelengkapnya itu telur Atau sayuran Sayuran itu buncis Pernah gue coba pake wortel Cuman ternyata keko itu Alergi sama wortel Jadi gue gak berani kasih lagi Jadi gue kasih sama Apa yang namanya buncis Biasanya itu Ayamnya gue rebus Gue rebus dulu semuanya gue rebus Rebus ayam dan telur Telur juga gak setiap hari Biasanya sih 3 hari sekali ya Karena katanya kalau Pake telur terlalu sering itu akan kolesterol Jadi gue pasti pake Ayam gue rebus ayamnya Sekitar setengah mateng lah Gak sampe mateng banget Habis itu Kalo selesai gue diemin Sampai diingin Sampai diingin sendiri Dan akhirnya gue suri-suri Nah suri-suri Kayak gini nih Jadinya nih Suri-suri-suri Kayak gini Nah kayak gabar disini Suri-suri-suri Kayak gini Gini nih Gak gabar disini Gini nih Gue suri-suri Sudah disuri-suri Sudah disuri-suri Abis itu Sudah Agak error nih Agak error Sebentar ya Sudah gue suri-suri Biasanya langsung Gue kasih nasi Nah jadi keko tuh Sejarahnya Awalnya itu dia pake Kentang Tapi Kentang itu dia juga Agak alergi Jadi gue kasih nasi Gue kasih nasi Biasanya Sekali makan itu 3 sendok makan Bagi manusia sih Sebenarnya dia Emang anjing golden kan Jadi Anjing golden Jadi ya dia Porsi besar Nah biasanya Biasanya gue kasih nasi Gue campurin Habis itu Gue campur air Air rebusan dari Air rebusan dari ayamnya Karena itu kan bagus tuh Buat manusia juga bagus Jadi gue kasih juga ke keko nih Gue kasih juga ke keko Biar dia selalu sehat Habis itu Nah Ini saatnya kita kasih dia makan Nah Kita harus lihat nih Kelakuannya dia Kalau lagi mau makan Gimana nih Lihat ya Kelakuannya nih Nah Jadi dia nungguin Dan ngeliatin makanannya Dan ngeliatin Biasanya gue taruh atas dulu Terus itu Nunggu dia Nah Dia udah ngeliatin Dan ngeliatin terus Sudah gak tenang Nah Gue bawa nih Makanannya Gue kerjain dulu Gue kerjain dulu tuh Gue Habis-habis lari-lari tuh Gue udah gak tenang Gue naik-naik ke atas meja Terus Sudah gak tenang Dapain cepet makan Apa-apa-apa Mana makanan aku Aku udah mau makan Dia menggonggong Dia menggonggong Saudara-saudara Dia kesal sendiri Kalau misalnya Kita gak kasih dia makan Dia kesal Gonggong-gonggong Lari-lari Muter-muter Kangin gila Keko Nah Tuh Sit Keko Sit Keko sit Keko sit Sit Stay Stay Keko Stay Keko Keko Stay Nah Kalau gue diem Nah Nanti itu nyuri-nyuri Nah Gak boleh Gak boleh Gak pintar Gak pintar Gak pintar Gak pintar Oke Gue ambil lagi Gue harus ambil lagi Gue harus kasih dia Treat yang bener Kalau gue bilang oke Harusnya dia langsung maha Langsung maju Gak boleh Keko Keko gak boleh Ots Kurang airnya nih Sebentar ya Harus kasih air dulu nih Siap Nah itu udah gue kasih air Sorry Videonya gak ke Record Gue kasih air itu udah Keko sit Stay 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 Okay 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 keko lapar selamat makan keko jadi itulah kakak keko itu biasa makan apa aja mungkin kalau ada yang kurang atau ada yang salir makanan mungkin bisa komen kakak-kakak semua di bawah jadi gue bisa jadi referensi buat keko makan apa tapi ya selama pakai ayam dan nasi keko gak ada masalah keko juga umatnya juga bagus semua-semua bagus selalu sehat ya jadi itulah keko nanti pokoknya kakak-kak terus ikutin video-video keko berikutnya jangan lupa like comment and share video berikutnya video-video keko ini semoga kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati